Tempoh hari, ketika aku diajak main sama Mas Daud dan Om Widodo keangkringannya Lek Bagong, terlihat beliau sedang sumringah dalam melayani setiap pelanggannya yang ada. Sejenak, Daud berbisik. Ada apa gerangan Lek-Lek satu ini tumben sumringah? Dengan kuda-kuda yang kuat, Om Widodo pun menaik ke Lek Bagong dengan keras, sampai beliau terjungkal. Tidak ada emosi maupun amarah darinya. Hanya senyum manis dan teriakan jackpot yang keluar dari mulut beliau. Sontak, sebuah panci melayang tepat mengenai kepala Lek Bagong yang saat itu kurang waspada. Akhirnya, kami bertiga pun memutuskan untuk pergi saja dari warung itu beserta para pelanggan. Karena kini, sang istri telah menjelma menjadi QB di hadapan Lek Bagong. By the way, ngomong-ngomong soal judi. Aku teringat sebuah film tentang seorang pria yang gak kapok-kapok main judi. Udah tau kalah, malah main lagi. Tapi tiba-tiba, ia bertemu dengan seseorang yang ia sebut sebagai My Lucky Charm. Atau jimat keberuntungannya. Penasaran sama filmnya? Jadi, begini ceritanya. Mari kita sebut pria ini dengan panggilan Mamat. Seorang pria perubaya yang terlihat tidak terlalu spesial amat. Namun, dibalik tampaknya yang tampak biasa-biasa saja itu, Mamat saat ini sedang dalam keadaan yang bisa dibilang sedang jatuh-jatuhnya. Bagaimana tidak, belum lama ini Mamat diceraikan oleh istrinya karena tidak bisa meninggalkan hobinya. Yap. Judi! Tent! Kendati saat ini, ia bekerja sebagai sales rumah. Yang gajinya, ya lumayan buat beli McLaren warna oranye. Tapi ya Mamat ini agak itu. Bahasa ilmiahnya ya... Tolol. Mamat pun all-in kan semua gajinya di judi. Dengan harapan, uangnya bisa jadi berlipat ganda. Alih-alih untung, Mamat malah buntung. Ia pantus Mamat diceraikan oleh sang istri. Tapi untungnya, Mamat cuma berjudi. Tidak pakai narkoboy. Malam itu, Mamat yang sedang stres berniat untuk pergi judi. Harapannya masih sama. Ia berharap uang judinya berlipat ganda. Saat Mamat bermain judi poker, ia bertemu dengan seorang pemuda yang tingkah lakunya agak mencurigakan. Mari kita sebut saja pemuda itu dengan nama Yoyo. Yoyo tidak berhenti mengoceh kepada Mamat. Dan mengatakan bahwa sepertinya Yoyo telah bertemu dengan Mamat sebelumnya. Mamat yang merasa aneh pun tidak peduli dengan ocehan Yoyo itu. Dan singkat cerita, Yoyo lah yang menjadi pemenang judi poker itu. Untuk merayakan kemenangannya, Yoyo mentraktir semua pemain dengan segelas tijus campur minyak gosok. Cangkepnya panas ya Allah. Pulang dengan tangan hampa membuat Mamat semakin stres. Lalu ia memutuskan untuk mampir minum-minum cantik di sebuah bar. Dimana di sana ia bertemu Yoyo lagi. Di sana Mamat gantian mentraktir Yoyo Marimas. Sembari bertanya siapa Yoyo sebenarnya. Kepada Mamat, Yoyo pun berkilah bahwa ia adalah pemuda dari New Orleans. Yang terkenal malang melintang di dunia perjudian selama belasan tahun. Dan punya keberuntungan sangat tinggi. Untuk mengetes perkataannya itu, Mamat pun mengetes Yoyo untuk taruhan koin. Dimana prediksi Yoyo lah yang benar. Dan ketika main dart pun, Yoyo lah lagi-lagi yang berhasil tepat sasaran. Di malam itu, mereka pun bersenang-senang sampai pagi. Esok paginya, Mamat mendapati dirinya terbangun di kamar hotel Yoyo. Mamat langsung gelagapan. Karena sebentar lagi harusnya ia bekerja. Yoyo pun kaget dan bertanya, Ngapain masih kerja? Lalu kemudian ia mengajak Mamat untuk ikut bertaruh dalam pacuan anjing yang terkenal. Cuannya lebih gede daripada Parli. Karena masih merasa profesional, Mamat menolak dan segera berangkat bekerja. Ketika Mamat tengah nemenin calon pembeli rumah, pikirannya ngalor ngidul entah kemana. Seharusnya ia memberikan penjelasan kepada calon pembeli mengenai rumah yang ia jual itu. Namun, ia malah kepikiran mengenai tawaran Yoyo untuk ikut judi pacuan anjing. Dan akhirnya, Mamat langsung tancap gas ke tempat pacuan anjing. Di tempat pacuan anjing, ternyata lagi-lagi Dewi Fortuna masih menaungi Yoyo. Anjing taruhannya tampil sebagai pemenang. Sedangkan lagi-lagi, setelah bertaruh dengan semua uang yang ia punya, prediksi Mamat rungkat. Demi menghibur Mamat yang lagi-lagi kalah taruhan, Yoyo mengajak Mamat untuk mampir minum-minum di bar terdekat. Saat berada di bar, Yoyo bercerita bahwa ia tidak tahu dari mana keberuntungan dia berasal. Namun, ia sadar bahwa suatu saat keberuntungannya pasti bisa habis. Sehingga, ia harus pintar-pintar mengatur uangnya untuk tidak menggunakan nafsunya saat berjudi. Karena, sekali nafsu yang mengambil alih akal hilang semua uang yang dipunyanya. Mendengar perkataan Yoyo yang luar binasa itu, Mamat pun langsung percaya bahwa Yoyo lah sang juru selamat judinya. Ya Allah, salah berpikir iki matman. Saat di jalan pulang, Mamat dicegat oleh seorang preman. Ia jelas karena Mamat gak punya uang, ia pun dengan santai menunjukkan bahwa dompetnya kosong. Karena dianggap cuma buang-buang waktunya, si perampok itu pun langsung. Tapi nampaknya, kesialan tidak berakhir di situ saja. Sebab esok siangnya, Mamat ditagih utang oleh seorang rentenir. Seperti yang sudah kita ketahui, Mamat berbohong bahwa semua uang yang ia punya diambil oleh perampok semalam. Ya, siapa yang bakal peduli? Mau Mamat gak punya uang kek, sekarat kek, kelaperan kek, kebelet ee sekalipun, ini sudah jadi tugas rentenir jika Mamat tidak mau melunasinya. Siap-siap aja dia bakal jadi seng su besok malam. Sakabeh perjalanan, nuta diharapkan pasti bakal say di napa lebah tungtungna. Kitu oge lamun mah ker alus milikna. Supaya tidak mumat, Mamat pun mengajak Yoyo untuk minum-minum lagi. Sembari menceritakan tentang perampokan dan penusukan yang dialaminya semalam. Setelah meyakinkan Yoyo bahwa ia baik-baik saja, Mamat malah mengajak Yoyo untuk melakukan turjudi di New Orleans sembari mampir di beberapa kasino di kota-kota yang nantinya akan mereka lewati. Mamat yakin, dengan Yoyo yang selalu beruntung setiap saat, ia bisa mendapatkan banyak uang dari turjudi ini. Nantinya, dengan uang hasil judi yang akan dibagi rata dengan Yoyo, Mamat bisa membayar semua hutangnya bahkan membeli McLaren Orange jika mau. McLaren lu warna apa bos? Setelah melunasi hutang-hutangnya kemarin, tentunya dengan uang yang dipinjamin Yoyo, Mamat pun membulatkan tekadnya untuk melakukan turjudi ke New Orleans bersama dengan Yoyo. Dalam pikiran kecilnya, ia pasti bisa jadi raja judi asalkan ada Yoyo, yang dianggapnya sebagai sebuah jimat keberuntungan. Ketika mampir di toilet pembensin, HR Mamat tiba-tiba mengirimkan voice note, bahwa kantornya baru saja kehilangan uang sekitar 2,3 juta, yang ternyata sengaja diambil Mamat untuk model berjudi. Setelah cukup lama berkendara, sampailah mereka di kota pertama, yaitu Esti Louis. Di sana, Mamat dan Yoyo mampir ke tempat pacar Yoyo yang mari kita sebut saja dengan nama Tina, untuk ngecas HP dan juga isi tenaga. Di sana, Mamat bertemu dengan teman Tina, yang sepertinya bernama Tini. Tini ini tampak baik sekali kepada Mamat. Seakan-akan ada sesuatu yang timbul terhadap si duda pejudi ini. Ketika malam tiba, turjudi pun dimulai. Mamat pergi ke sebuah kasino terapung untuk mencoba peruntungannya menjadi jawara perjudian nasional. Ia yakin, dengan Yoyo ada di sampingnya, maka ia akan memenangkan pertaruhan itu. Dan setelah melalui perlawanan yang sangat sengit, serta membaca weton lawan-lawannya, akhirnya kali ini keberuntungan memihak kepada Mamat. Mamat pun berhasil memenangkan judi pertamanya, dan berhasil membawa pulang uang sekitar 113 juta rupiah. Tur di Esti Louis pun dinyatakan, berhasil. Cair. Kemenangan tersebut tentu menjadi sebuah euforia yang membahagiakan bagi Mamat dan juga Yoyo. Mereka pun merayakannya dengan kembali mengadakan minum-minum cantik di bar sekitar kota. Bersama dengan Tina dan juga Tini. Sepulangi dari acara minum-minum cantik itu, Yoyo asik sendiri bersama pacarnya Tina. Sedangkan, Mamat tengah bercengrama dan menghabiskan waktu dengan Tini. Ketika Mamat sedang asik bermain piano, Tini yang sedari awal sudah baik sekali kepada Mamat seakan-akan ingin menyampaikan perasaannya yang tiba-tiba muncul saat Mamat datang. Ada rasa suka yang muncul dalam diri Tini kepada Mamat. Sampai-sampai, Tini tak kuasa untuk mengatakan bahwa ia mengagumi sesosok Mamat yang dianggapnya sangat menarik itu. Gila sih Mamat nih ya. Ketika Tini sudah menyampaikan perasaannya, Mamat yang ternyata juga merasakan hal yang sama, tiba-tiba bimbang. Dan berkata bahwa, ia masih mencintai istri lamanya. Dan seketika, rasa suka yang tumbuh dalam diri Tini seakan-akan hilang di bawah alunan piano yang dimainkan Mamat. Turjudi pun kemudian berlanjut ke kota selanjutnya, yaitu Memphis. Di jalan, Mamat yang masih dalam euforia kemenangan judi semalam menjadi sesumbar bahwa di kota Memphis nanti, ia akan memenangkan judi dengan hadiah uang yang lebih banyak. Yoyo yang mendengar kesombongan Mamat itu pun sebenarnya agak was-was. Tapi dia masih mencoba percaya kepada Mamat. Malamnya, Mamat pun kembali melakukan pertaruhan di sebuah kasino. Namun, pada kesempatan kali ini, Yoyo lebih memilih Ajojing di disco setempat daripada menemani Mamat. Mamat pun kembali mencoba taktik yang sama seperti yang ia lakukan kemarin di Estiluys. Dengan memperhatikan gerak-gerik dan bahasa tubuh lawan, Mamat yakin bahwa ia akan menang dan bahkan bertaruh dengan seluruh uang yang ia dapatkan kemarin. Tapi sayangnya, karena tidak ada yoyok di sampingnya, Mamat pun rungkat. Serungkat-rungkatnya. Karena nafsu berjudinya yang tidak bisa ia tahan, Mamat akhirnya kehilangan semua uang yang ia dapatkan dalam sekejap. Mamat pun hanya bisa menangis. merata api kesialannya, dan berpikir mengapa dunia ini sangat jahat padanya. Ya salah siapa kok yang malah judi, blok. Namun, karena tidak ingin yoyok tahu bahwa ia sudah kehilangan semua uangnya, Mamat malah berkilah bahwa ia baru saja kalah, tapi masih punya beberapa uang yang tersisa. Setelah itu, Mamat pun meminta yoyok kalau sebelum mereka sampai ke kota Tunika, Mamat ingin mampir ke Little Rock, karena ada sesuatu yang ingin ia lakukan di sana. Sesampainya di Little Rock, Mamat yang pergi seorang diri, terlihat mampir ke sebuah rumah. Ketika mengetuk pintu, keluarlah seorang wanita yang tampak sedikit malas melihat Mamat mengetuk pintu rumahnya. Siti Wanita itu kemudian mempersilahkan Mamat masuk. Kedatangan Mamat ke situ rupanya ingin meminta Siti kembali untuk hidup bersama dengan Mamat, yang ternyata Siti ini merupakan mantan istri Mamat yang sangat Mamat cintai. Namun, sayang seribu sayang, niat Mamat untuk meminta Siti kembali harus ia kubur dalam-dalam, karena ia melihat foto Siti yang telah menikah lagi dengan orang lain tanpa sepengetahuan Mamat. Hati Mamat pun hancur berkeping-keping. Begitu tahu bahwa pintu hati Siti sudah tertutup untuknya, Mamat minta izin untuk pergi ke toilet. Namun, bukan toilet yang sebenarnya Mamat tuju, melainkan kamar pribadi Siti untuk mengambil uang Siti yang ia punya untuk modal judi. Sebelum Mamat berhasil mengambil semua uang yang ada, aksinya keburuk ketahuan Siti, yang tentu saja langsung mengusir Mamat pergi dari rumahnya. Oh, alhamat, matmu, awur tanan uridmu, orabai rukah belas. Untuk mengusir kesedihan di tinggal mantan istrinya yang sudah menikah lagi, Mamat dan Yoyo kemudian langsung tancap gas ke kota Tunika untuk lanjut melakukan tur judi. Sesampainya di hotel langganan Yoyo, Yoyo tidak bisa check-in, karena kartu VIP-nya ternyata sudah kadaluarsa dan tidak bisa dipakai lagi. Sebagai gantinya, Yoyo harus membayar sekitar 6,5 juta untuk menginap semalam. Yoyo sebenarnya mau-mau saja karena ia tahu ia masih punya uang hasil judi yang saat ini ada di Mamat. Tapi, bukan yang ngasih uangnya. Mamat malah marah-marah karena nggak ada pemberitahuan kalau kartu VIP Yoyo udah nggak bisa dipakai. Melihat tingkah aneh Mamat itu, Yoyo tampaknya melihat ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, ketika Yoyo minta semua uang yang ia punya, Mamat malah berkilah bahwa di Memphis ia dirampok dan kehilangan semua uangnya. Tahu bahwa Mamat berbohong dan uangnya sebenarnya sudah habis? Yoyo tampak tidak bisa mengendalikan emosinya walaupun Mamat meyakinkan Yoyo bahwa ia akan mengganti seluruh uangnya jika ia menang judi nanti. Di detik itu juga, Yoyo merasa sangat kecewa pada Mamat dan meminta beberapa orang untuk menghajarnya di toilet untuk memberikan Mamat pelajaran. Walaupun Yoyo sangat kecewa kepada Mamat, Yoyo masih berusaha berbaik hati kepada Mamat dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanannya ke New Orleans. Di malam itu, harusnya Mamat dan Yoyo tidur di kamar hotel paling mewah. Tapi gara-gara Mamat, mereka hanya bisa tidur di Oyo paling murah di kota setempat. Esoknya, mereka langsung tancap gas dan akhirnya sampai di kota New Orleans. Namun, gara-gara Mamat menghabiskan semua uang yang harusnya digunakan untuk modal judi, Yoyo dengan sangat terpaksa menjual mobilnya sebagai modal untuk melakukan judi di pacuan kuda di sana. Sesampainya di tempat pacuan kuda, Mamat dan Yoyo terlibat perdebatan mengenai kuda mana yang harus mereka pasang sebagai taruhan. Karena kalau salah pilih kuda, mereka akan rungkat serungkat-rungkatnya. Awalnya, Yoyo memilih kuda nomor 1 karena ia yakin kudanya terlihat oke dan bulu-bulunya lebih halus. Tapi, Mamat dengan segala kesotoyannya meminta Yoyo percaya dengan kuda pilihannya, yaitu kuda nomor 3. Karena terlihat lebih lincah dan juga gesit. Akhirnya, Yoyo pun manut dengan keputusan Mamat. Pacuan kuda pun dimulai. Mamat dan Yoyo duduk dengan was-was di bangku penonton sembari melihat kuda taruhan mereka dari televisi. Ketika Mamat terlihat heboh sembari meneriaki kuda taruhan mereka supaya bisa menang, Yoyo tampak menunjukkan gelagat yang aneh. Karena ia sudah kehilangan kepercayaan pada Mamat karena kejadian sebelumnya. Entah mengapa, firasat Yoyo merasa akan ada hal yang tidak beres akan terjadi. Firasat Yoyo pun akhirnya menjadi kenyataan karena ternyata kuda mereka kalah dan yang menang malah kuda pilihan Yoyo sebelumnya. Karena kalah taruhan dan sudah tidak punya pilihan lagi, Yoyo yang sudah kecewa berat pada Mamat pun memberikannya uang sekitar 1,5 juta untuk pulang. Ternyata, tanpa sepengetahuan Mamat, Yoyo diam-diam sudah jaga-jaga untuk bertaruh kepada kuda nomor 1 yang sebelumnya ia pilih dan ternyata jadi pemenang. Yoyo pun berhasil memenangkan sekitar 80 juta rupiah dari taruhan itu. Kayaknya memang si Mamat ini cuma bawa sial A aja deh. Sembari mengantongi uang yang didapat dari pacuan kuda tadi, Yoyo pun berkeliling kota dan iseng untuk mampir bermain basket bersama akamsi setempat. Sedangkan Mamat, bukannya kapok dan tobar, malah berkeliling mencari pinjaman uang untuk lanjut berjudi. Mamat mampir ke beberapa kenalan Yoyo yang ada di New Orleans untuk mencari tambahan uang. Dan tampaknya malam itu lagi-lagi bukan menjadi malam bagi Yoyo dan juga Mamat. Yoyo kalah main basket dan semua uangnya diambil oleh akamsi itu. Dari total 80 juta, akamsi itu menyisakan uang sekitar 3 juta untuk pegangan Yoyo. Sedangkan Mamat, bukannya dapat tambahan uang pinjaman, malah dapat bogem mentah dari kenalan Yoyo itu. Baik Yoyo dan Mamat sama-sama hancur malam itu, karena bingung entah kemana, Yoyo pun mampir ke kafe milik ibunya. Kepada ibunya, Yoyo curhat bahwa akhir-akhir ini hidupnya sedang kacau dan butuh pencerahan. Mendengar anaknya tampak sedang gundah-gulana, ibu Yoyo memberikan satu buah lagu yang diberikan spesial kepada anak sematawayangnya itu. Karena tak ingin berlama-lama, Yoyo pun kemudian pergi sembari menitipkan uang untuk ibunya. Dan kini uang yang dikantong Yoyo hanya tinggal tersisa 1,6 juta. Kemudian kita beralih ke Mamat, yang tampaknya baru saja datang dari sebuah kasino. Mamat yang belum kapok dan masih penasaran kemudian mempertaruhkan uang 1,6 juta yang ia punya untuk bertaruh di meja rolet. Kalau menang sedikit saja, ia bisa saja pulang dengan tambahan uang. Tapi kalau kalah, ya sudah, selesai semuanya. Dan entah bagaimana caranya, prediksi Mamat kali ini tepat. Strike! Akhirnya Mamat menang, walaupun untungnya sedikit, tapi bisa buat tambahan modal. Setelah dapat untung sedikit bermain rolet, Mamat pun lanjut pindah ke meja blackjack. Di saat Mamat tengah memasang taruhan, tiba-tiba datanglah Yoyo yang ternyata ikut nimbrung untuk ikut main bersama Mamat di meja yang sama. Dengan sisa 1,6 juta yang ia punya, Yoyo berharap ia bisa memenangkan taruhan atas Mamat. Namun, sepertinya tangan Mamat tengah wangi malam itu, Mamat berhasil memenangkan taruhan atas Yoyo. Karena masih baik hati, Mamat kemudian memberikan koin taruhan miliknya, supaya mereka bisa bermain bersama. Dan gokilnya nih, mereka berdua malah menang banyak. Sampai-sampai mereka tampaknya sudah bisa balik modal dari hasil penjualan mobil Yoyo kemarin. Keberuntungan Mamat dan Yoyo berjudi malam itu ternyata telah berhasil memberikan mereka uang hingga lebih dari 4 miliar. Sangat untung apabila dibandingkan model awal mereka yang cuma 1,6 juta aja. Tapi, bukannya mengendalikan nafsu untuk tidak main lagi. Mamat malah ngajakin Yoyo untuk taruhan all-in. Alias, mempertaruhkan semua uangnya untuk mendapatkan jackpot senilai 5 juta dolar atau setara dengan 78 miliar rupiah. Awalnya, tentu saja Yoyo ragu. Tapi Mamat terus-menerus meyakinkan Yoyo bahwa kali ini pasti ia akan berhasil. Begitu dadu dilempar, dor! Mamat dan Yoyo secara mengejutkan berhasil memenangkan jackpot dan sampai-sampai membuat kasino itu rungkat. Wow! Mendapatkan jackpot 5 juta dolar atau setara dengan 78 miliar rupiah, tentu saja hal itu menjadi euforia yang saat mengembirakan bagi Mamat dan Yoyo. Yang setelah itu, mereka merayakannya dengan makan mewah di restoran paling mahal yang ada di sana. Yoyo bilang bahwa ia berniat menggunakan uangnya untuk membeli mobil McLaren Oren. Lalu ketika ditanya uangnya akan dipakai untuk apa, Mamat kemudian terdiam dan berkata, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri semua ini. Mengakhiri kecanduan judi yang selama ini menggerogoti dirinya dan lebih fokus untuk menata hidupnya agar lebih baik. Lagi pula, Mamat sudah mendapatkan semuanya. Esok paginya, Yoyo mendapati Mamat telah pergi dari hotel tempat mereka menginap semalam. Sembari mengambil setengah uang kemenangan yang memang dibagi rata antara mereka berdua, Mamat ternyata meninggalkan sebuah surat perpisahan kepada Yoyo. Tentu saja, Mamat berterima kasih dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan di surat itu, Mamat pun berniat untuk memulai semuanya dari awal. Dan setelah membeli mobil bekas untuk kembali pulang, Mamat kemudian menaruh foto putrinya di mobilnya. Sebagai pengingat bahwa ia akan melanjutkan hidupnya dengan memperbaiki semuanya. Sebagai Mamat yang baru, Mamat si Sultan Kaya Raya. Seperti yang sudah saya ingatkan di awal, jangan berjudi, karena judi sebenarnya hanya akan membawa sial. Tapi, mari kita lebih baik fokus ke dalam usaha Mamat, yang pantang menyerah, selalu berusaha, dan selalu berpegang teguh pada cita-citanya. Walaupun cita-citanya juga sebenarnya ngawur, jadi Sultan karena judi. Namun, yang perlu diingat adalah kita bisa menerapkan semangat juang Mamat, pantang menyerah, dan juga kegigihannya dalam hal-hal lain di kehidupan kita. Seperti misal, ketika di ranah kerjaan, ketika bosmu meminta kamu mengerjakan sesuatu, lalu kamu menolak dan berpegang teguh pada itu. Walaupun ya, paling nanti kamu dipecat, tapi setidaknya ada sisi pantang menyerah dalam dirimu. Karena, kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian, karena barang siapa yang membantu orang yang susah, maka akan mendapatkan pahala dan kebaikan di kemudian hari. Saya Pru, dan segenap tim Pushrank Epiglory mengucapkan, terima kasih. Jika harimu berat, jika harimu lesu, duduklah sebentar, seduh-seduh kopimu, lihat indahnya langit di depan, dan jangan lupa, apa? Mau sebat? Nggak, nggak boleh. Nggak sehat tau. Yee, gimana sih? Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton